What's up basketball fans, welcome back to Time Out Sempat terkena Hurricane Harvey Jadi I hope everything is okay with him Best wishes to him and his family Tapi saatnya wacana kemarin ini Langsung mengambil penggantinya yaitu namanya John Tavius Sultan Nah John Tavius Sultan ini tingginya 6'8 Mainnya forward dan Dia itu terakhir bermain kalau gak salah di Uruguay Dan gue main liat Sempat cek-cek highlights tape nya dia Dia itu kalau gue bilang punya apa ya Very nice touch from the mid range From the mid range and then juga very active Around the basket dan pick and roll Juga bagus banget kalau dia lagi bermain Pick and roll dengan guard nya jadi We can't wait to watch JT Sultan Play with Satya Wacana Satu tim lagi yang harus mengganti pemain asing mereka Adalah Siliwangi Bandung Sayang banget nih, menurut gue Siliwangi itu Pas di draft, malam draft di IBL Itu memilih 2 pemain yang sangat solid banget Yaitu Willy Kemp dan juga Anthony Jones Nah Willy Kemp ini Menarik karena menurut gue dia itu Apa ya, punya talent yang sangat Bagus dan juga dari sekolah besar seperti University of Memphis Dan sempat bermain dengan Derrick Rose Dan Anthony Jones Sendiri juga tidak kalah dia dari Belgrade University yang selalu terkenal dengan program basket Jadi, sayang banget 2 pemain itu Batar hadir di IBL Tapi, Coach Ali Budimancia Sudah menggantinya dengan 2 pemain baru Yang pertama adalah Roy Giles Roy Giles ini adalah pemain guard dengan tinggi 6'2 dan juga Berumur 30 tahun Tapi yang menarik juga Roy Giles ini Gue gak bisa menemukan dia terakhir bermain di mana Gue hanya lihat dia terakhir itu Tahun 2013 Bermain profesional di Nicaragua Tapi dia kayaknya tinggalnya di San Francisco Jadi dia sering bermain di San Francisco Pro and Amateur League Dan juga sempat bikin iklan bareng dengan Steph Curry Tapi kalau gue lihat sih Permainannya sangat eksplosif Dia ini sering melakukan Dia kayaknya bagus banget Di transisi offense Jadi mungkin seorang guard yang sangat eksplosif Dan juga bisa menjadi salah satu pemain yang paling exciting Nanti di IBL Untuk posisi big man Siliwangi Bandung mengambil pemain bernama Donovan Hastings Nah, Donovan Hastings ini dari Kanada Asalnya tingginya 6'7' Tapi menarik nih kayaknya dia baru lulus kuliah Jadi udah belum punya pengalaman bermain profesional Nah, kalau gue lihat sih Donovan Hastings ini Bakal sedikit undersize Karena biasanya kalau lo di listnya 6'7' Mungkin tinggi gue cuma 6'5' Or 6'6' Jadi nanti untuk lawan big man big man Import lainnya di IBL Kemudian gue Dia akan Apa ya Undersize sedikit Tapi dia punya kelebihan nih nantinya Kalau gue lihat dia itu Bisa stretch the floor Dia bisa Dia punya ability untuk menembak 3 point Jadi That's his advantage mungkin Dan juga dia sangat eksplosif Kalau gue lihat dia sering banget Saat mampungan drive itu Dia selesainnya dengan sebuah dunk Jadi Kombinasi yang menarik Untuk Seliwangi Bandung Jadi tinggalkan aja Nanti komen kalian Menurut kalian gimana nih Pemain-pemain asli yang baru Dan juga Apakah kalian sedih Nggak jadi lihat D'Angelo Hamilton Nggak lihat Willy Camp dan juga Anthony Jones Kalian bisa langsung aja Langsung komen di bawah Kalau begitu Thank you guys for watching Jangan lupa ya guys Untuk kasih thumbs up And then I'll see you guys in the next episode I'll see you guys in the next episode Thank you